Informasi lain, saudara, seorang dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dikabarkan hilang. Terakhir kali ia diketahui berada di Oslo, Norwegia. Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Istanbul telah menerima laporan tentang dosen UII Yogyakarta Ahmad Munazir Rafi Pratama yang dilaporkan hilang kontak. KJRI Istanbul pun telah berkomunikasi dengan sejumlah otoritas terkait untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Ahmad. Sebelumnya, Ahmad dilaporkan hilang kontak setelah mengikuti kunjungan ke University of Southeastern Norway di Norwegia pada minggu 12 Februari. Ahmad dijadwalkan terbang dari Oslo, Norwegia ke Jakarta melalui Istanbul, Turki. Tetapi Ahmad kemudian tidak bisa dikontak dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini. Bapak dosen kami, Bapak Ahmad Munazir Rafi Pratama, PhD, saat ini belum diketahui keberadaannya setelah mengikuti program mobilitas global di University of Southeastern Norway. Setelah sepekan beraktivitas di USN, sejak 5 Februari 2023, pada 12 Februari 2023, delegasi UII meninggalkan Norwegia melalui bandara di Oslo. Delegasi terbagi menjadi tiga penerbangan yang berbeda dan Bapak Rafi sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Bapak Rafi mengirimkan pesan terakhir kepada istri pada 12 Februari 2023 dan beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul. Sejak saat itu, Bapak Rafi tidak pernah mengirimkan pesan lagi. dosen UII hilang tanpa kabar di Norwegia. Polri melacak keberadaan Ahmad Munazir Rafi. Ini adalah gambar dari Ahmad Rafi yang merupakan dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dikabarkan hilang usai menjalani aktivitas global di University of Southeastern Norway. Bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Atas Polri di Norwegia, Polri mencari jejak sang dosen. Melalui pesan singkat, Kadif Humas, Dedy Prasetyo menyebut, telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Namun hingga kini belum ada perkembangan terkait informasi terbaru.